Cure, kayak setiap liat foto tuh gak pernah merasa bagus, tapi gue gak akan lama juga deh disini gitu. Beerus gitu, kalau diliat ya. Serius lah gitu. Serius gitu orangnya, jadi kalau misalkan dapet komentar dari kalian tuh kayak langsung dek-dekan gitu loh. Kalau Kak Igun kan masih mengkritik ya emang setuju juga karena emang sejelek itu, tapi balik lagi kayak... Hai guys, welcome back to my channel. Thank you udah ngeklik video ini dan seperti biasa hari ini aku ditemenin sama cewek cantik. Siapa lagi kalau bukan? Herodium! Hai guys, apa kabar nih? Puji Tuhan baik, gimana Devine? Apa kabar? Ya aku baik lah pasti menjaga, gak kemana-mana nih di ruangan doang. Kamu gimana nih? Baru balik dari Lampung ya Beb? Dari Lampung. Gimana Jernih itu Lampung? Aduh seneng banget, happy banget. Udah pernah ke Lampung sebelumnya? Belum pernah, makanya itu pertama kali. Terus kayak langsung ke pulaunya kan. Wuhh cakep banget, parah. Gimana rasanya di situ? Tapi nyangka gak sih bakal dapet juara dua? Enggak nyangka. Eh dari awal? Dari awal? Dari awal enggak. Misalnya kamu pas pertama kali masuk ke rumah karantina tuh, kan ngeliat semua model-model di situ kayak gimana bentukannya kan. Terus kayak ngerasa gak sih kayak berat atau apa tuh nyangka nyampe disini? Gak nyangka kalo dari awal ya. Karena ngeliat yang lain tuh keren banget. Maksudnya pede. Misalnya sih lumayan pede lah. Oke gue keren. Tapi banyak yang lebih keren gitu. Gimper ya Beb ya? Gimper. Kayak ya ampun. Karena gue kayaknya cuma sebagai hahahi aja deh disini. Oh sempet ngerasa kayak gitu? Iya. Kayaknya gue gak akan lama juga deh disini gitu. Apalagi kan waktu awal-awal juga performance-nya kayak stuck di 8, 9, 8, 9 gitu. Sempet takut duluan. Mana di cycle dua ini banyak senior juga ya? Iya. Senior. Kan itu gak aja senior apa junior ngerasa? Aku junior. Junior ngerasa disitu. Junior. Takut gak ngeliatin kayak ada uh Elvani gitu yang udah JFW sekarang sama Faradina, Gisela, Sita gitu kan. Iya udah gitu kan. Mereka kan dateng-dateng juga pede gitu lah. Jadi kayak udah jago, pede, aduh makin kicip gitu. Iya takut jadinya. He-heh kayak bisa gak ya gue ngalahin mereka kayaknya. And here you are udah juara dua dong. Wey! Oh my god. Oke, hari ini aku tidak akan melakukan Q&A. Hah! Ini adalah belajar KTSP ya. Jadi mandiri. Wow. Hari ini aku udah menyiapkan. Apa ini guys? Apa itu fishbowl yang kayak di INR ya? Yang biasanya bikin rambut ya. Oke, jadi disini udah ada pertanyaan truth or? Truth. Ya bukan aja. Nah tapi pertanyaannya ya ada yang berbahaya. Ada juga yang ya sosial lah. Cuman kayak melihat perspektif Helen Hiu. Gitu. Aduh jadi takut. Mau langsung di kobok-kobok aja? Boleh. Kita kobok aja pertanyaan pertama. Nah kita bakal ngambil 6 aja ya. Biar gak terlalu kena mental gitu tiba-tiba. Dalam nama talking case. Iya Syai. Baca Syai. Apa nih? Udah ada menurut kamu. Aduh dulu. Mana nih? Juri paling nyeremin menurut kamu. Wow. Ada tapi. Ada yang paling nyeremin. Ada. Siapa? Kak Luna. Kenapa? Kenapa Kak Luna nyeremin? Soalnya kan ngeliat dia kan mukanya tuh udah kayak fierce gitu kan. Udah kayak Judas gitu kalo diliat ya. Serius lah gitu. Serius gitu orangnya. Jadi kalo misalkan dapet komentar dari kalian tuh kayak langsung deg-degan gitu loh. Kalo Kak Igun kan masih lucu. Ketawa. Kak Gani tuh baik. Masih baik lah gitu. Kalo Mas Pancen juga masih baik. Kalo kalo bener tuh udah mukanya fierce gitu. Tegas gitu ya. Terus juga kalo ngomong kan langsung straight gitu loh. To the point. Jadi kayak uff. Deg-degan banget. Berarti lebih kayak ke feeling judge gitu ya. Karena liat-liat dia ya. Iya. Bener kayak. Momen dia paling nyeremin pas kapan? Gimana rasanya waktu itu? Apakah langsung tertunduk kah? Iya. Langsung kicep banget. Langsung kayak aduh. Merasa bersalahnya banget 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 banget. Jadi kayak ga berani ngatap matanya juga kayak. Cuman ngeliat tuh aja gitu. Terus kayak nunduk. Jadi kayak anak kecilnya dimarahin. Omelin gitu ya. Iya. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Di depan yang lain juga. Gitu aja. Mas Mencakagani kan jadi malu. Malu banget. Dan gak enak gitu sama Jolie. Apalagi kan dia juga langsung say thank you juga kan ke kita. Jadi kayak makin gak enak banget. Tapi after itu udah ada minta maaf gak sama si Kaluna maupun Jolie. Kayak tentang kejadian itu. Minta maaf. Terus Kaluna responnya gimana? Kaluna ya udah. Kayak maksudnya jangan diulangin lagi gitu. Dengan wajahnya yang fierce itu ya? Iya. Gitu. Masa ingin mau ngelawan titisannya ini sih? Susana. Susana mau lu lawan Beb. Iya Beb. Makanya dia angkat tangan. Dia takut-takut. Angkat takut. Oke. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Wah. Apa sakit non fisik? Ya bukan. Apa sakit non fisik yang paling sakit? Yang pernah kamu rasain? Oke. Berarti ini lebih ke mental. Mental dan hurt lah. Heart to hurt. Banyak sih. Ada waktu jaman-jaman insecure itu. Yang aku confess juga sempet. Terus itu sih itu paling dark timesnya sih. Karena sampai kayak. Nah itu gimana kejadiannya? Apa yang terjadi pada saat itu? Nah itu jadi kayak menumpuk. Karena aku kan tipenya yang mendem. Mendem. Apalagi ini kompetisi kan? Iya. Kita gak bisa langsung percaya sama orang kalau kita open gitu. Jadi. Insecure kayak. Setiap melihat foto itu gak pernah merasa bagus. Pada saat itu sempat merasa kayak gitu. Iya. Dari yang awal. Dari Queen Bee sampai. Pokoknya foto sebelum. Yang High Fashion Path. Jadi itu udah berapa episode deh. Nah itu tuh selalu ngerasa kalau ngelihat foto tuh kayak. Jelek banget. Karena punya sifat perfeksionis ya. Jadi kayak expect more about yourself. Iya. Jadi kayak. Ngedenger komentar judges juga yang. Mengkritik ya. Emang setuju juga. Karena emang sejelek itu. Tapi balik lagi kayak. Kenapa gue bisa kayak gini ya. Padahal gue. Sebelum-sebelumnya tuh. Bisa loh. Foto. Oke lah. Gitu. Jadi dari situ. Numpuk-numpuk-numpuk. Setiap minggu. Dapat komentar juga kurang bagus. Ngelihat foto juga kurang. Jadi. Sampai ada di titik terendah. Yang kayak. Aku ke kursi ke pompong. Terus aku sempat meditasi. Baca buku. Terus itu baru kayak. Udah tenang. Akhirnya. Coba ngomong di confess. Dan itu makin lega gitu. Dan dibawa ke penjurian juga. Karena itu jadi makin lega gitu. Lebih more chill. Jadi kayak kelepas semua beban gitu. Kelepas. Jadi berasa ada yang dengerin. Terus. Ya emang butuh temen curhat sih. Tapi itu kan di dalam kompetisi. Sebelum dari kompetisi. Kamu pernah gak sih kayak ngerasain. Gila gue udah kena mental nih. Atau pernah pengen. Apa. Pernah kena masalah mental lah istilahnya. Karena suatu permasalahan mungkin. Itu permasalahan di rumah sih. Biasanya. Kayak. Kalo dimarahin orangtua. Kayak gitu. Soalnya. Asian parents ya. Asian parents ya. Asian parents ya. Tau lah ya. Gimana kita kan. Anak-anak Gen Z gitu. Gen Z banget nih. Gen Z banget nih. Gen Z banget kan suka keluyuran gitu. Tapi kayak kita maksudnya keluyuran tuh mau bersosialisasi. Bukan mau bandel atau apa. Mau pros pertemanan. Karena. Ujung jalan kepake juga nih. Lu banyak temen. Kan lu happy gitu. Jadi. Ya lebih kepada kesitu sih. Anak cewek kan. Anak pertamanya. Jadi kayak. Sedangkan adekku cowok tuh gak. Gak pernah dilimitin ya. Mau kemana-mana ya. Enggak. Dia tuh di rumah terus. Oh di rumah terus justru. Jadi kayak kontras banget. Maka aku tuh selalu kena imbasnya. Selalu diomelin. Diomelin tuh gitu. Jadi setiap. Pulang ke rumah tuh kayak. Sedih gitu. Kayak abis have fun. Terus sampe rumah kayak sedih diomelin gitu. Kena omel lagi. Kesel lagi. Berarti yang paling ngenain mental waktu itu. Sakit fisiknya dari INTM. Iya. Iya itu sih. Yang paling kena. Berarti INTM nya lumayan berpengaruh ke. Tapi keluar dari INTM. Ada efek gak sih. Kayak gila sih. Aku merasa ada something change inside of me. Wah banyak banget. Misalnya apa? Misalkan kayak. Kalau misalkan ada masalah. Sesuatu harus cepet-cepet. Bisa apa ya. Cepet-cepet bangkit. Karena kan kalau dikompetisi kan. Kita gak bisa kan terus-terusan. Gak ada waktu ya. Healing ya. Iya gak ada waktu untuk healing. Kayak. Yaudah lu cuma bisa banget berharap sama diri lu. Percaya sama diri lu sendiri. Udah. Kayak jadi pembelajaran terbesarnya itu sih. Lebih kepada diri sendiri kayak. Lo harus percaya sama diri sendiri. Lo harus pede. Lagi-lagi. Apa. Diri lu sendiri lah yang bisa menguatkan lo gitu. Only you who support you ya. Iya gitu. Berarti gak punya partner temen yang bisa di trust disitu. Ada gak? Ada. Ada. Cuma emang gak bisa 100% juga sih. Kayak belum bisa lepas gitu. Waktu itu butuh waktu. Ya pendekatannya ada waktunya lah istilahnya. Tapi banyak kok kayak Faradina, Audi, Sarah, Evadi juga. Kayak deket dan bisa tuker pikiran. Iya bisa. Ngobrol gitu. Baru terlif tuh semua beban. Oh iya peace juga. Peace juga. Ya aku kiranya kelihatannya peace pertama kan kayak. This is sexy girl with personality. Iya bener banget. Tapi dia bisa diajak tuker pikiran. Bisa. Dia tuh justru ya kalo misalkan diajak diskusi tuh dia pikirnya punya point of view yang berbeda banget. Yang kayak oh iya bener ya kok gue gak kepikiran kayak gitu. Nah jadi tuh dia tuh enak banget kalo diajak diskusi sesuatu. Oh. Even dengan umurnya yang sangat muda ya. Betul. Umur tidak menentukan kedewasaan seseorang guys. Gila dia sih keren banget. Aku tuh sampe bilang loh ke peace kayak. Gue tuh salut banget tau sama lu. Kayak lu tuh keren. Maksudnya dia kan sexy pedenya. Iya dia sexy banget. Orang mau ngomong apa dia gak peduli. Jadi aku tuh belajar juga dari dia. Dengan kayak keberanian dia speak up. Untuk gak mikirin orang lain mikir apa. Itu aku belajar sama dia sih. Tapi kamu sempet kayak. Maksudnya gak terlalu speak up sih. Karena mikirin apa orang mau bilang. Iya. Sempet kayak gitu. Takut gitu kayak. Kalo gue ngomong. Ntar malah ada masalah jadi gak enak di rumah. Harusnya kan gak enak. Terus after INTM semua udah mulai menjadi baik. Iya. Udah lah kita lupakan saja yang udah ada di karantina. Karantina kayak. Maksudnya ya mungkin. Kan pasti berbeda dong. Kayak kalo kita temenan biasa sehari-hari. Sama kalo di karantina kan. Di kompetisi kan pasti lu. Beda sih. Beda lah. Yang lu keluarin gitu kan kayak. Mau gak mau harus senggol-senggolan gitu kan. Iya. Kayak no choice lagi. Cuman di kamerain aja gitu kan. Iya. Oke next. Dream job why. Kayak dari kecil tuh punya gak sih mimpi pengen jadi apa gitu. Apakah supermodel dan next top model adalah salah satu impian pekerjaan Helen Hugh dari kecil? Wow. Iya aku tuh dulu. Dulu. Apa ya. Sebenernya gak pernah kepikiran untuk jadi model. Dulu tuh disuruh jadi model tapi kayak gak mau. Dari umur berapa mulai? Dari umur tujuh belasan. Oh tujuh belasan. Tujuh belasan. Tujuh belasan. Oh baru mulai modeling dari situ. Iya baru bener-bener kayak secara profesional ya. Kayak waktu freelance sih ya foto katolak-katolak aja. Cuman waktu di itu icons tuh bisa sampe iklan gitu itu. Puji Tuhan banyak kok. Tapi pas kecil pas lagi TK kan misalnya orang ditanya tuh. Atau pas SD pengen jadi dokter. Oh dokter jawabannya. Kenapa? 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 Kenacuan. Karena gak tau ya kayak basic template aja gitu. Jawabannya kayak apa ya. Kayak ini gak jadi dokter deh. Kayak dulu kan anak kecil gitu sih. Semuanya tuh pengen jadi dokter. Jadi ikut-ikutan. Dari personal lihat. Oh kalau dari ikut-ikutan dulu. Tapi kalau dari hati sendiri gitu. Dokter. Dari hati sendiri waktu masih kecil gak tau mau jadi apa. Belum tau ya belum bayang. SMP udah kebayang? SMP belum. Waktu SMK itu sih. Waktu SMK apa? Aku kan parwisata. Oh parwisata. Iya terus aku baru tau passion aku dimana aku sukanya apa tuh waktu SMK itu. Ah jati dirinya ditemukan pada saat itu ya? SMK. Iya terus yaudah akhirnya yang kerja itu. Terus baru ngerasain pas jadi model kak. Ah seru banget. Kak gitu kan. Jadi yaudah. Akhirnya dijalanin. Masih hospitality juga ya kan. Kalau model kan kayak menunjukkan look kan. Kalau hospitality juga gitu kan. Menunjukkan jasa. Jasa ya. Oke. Next. Next. Apakah akan terkena pertanyaan yang. Ah indah ke Julie. Tawak. Tawak. . bodies. At-at-at-at. Tawak. Pesak. Tawak. Hmm. ργus. Tawa. 미국. Tawak. Pesak. Orang mantan. Kalau Miami. Terima kasih telah menonton!